Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Di video kali ini aku mau berbagi resep yang berbahan dasar dari ayam Ini pas banget disajikan untuk sajian lebaran ataupun jadi ide jualan sebagai hampers lebaran Yang mau tau gimana cara bikin rendang ayam yang super enak ini Langsung aja yuk simak videonya sampai habis Pertama aku sudah didihkan air secukupnya terus tambahkan dengan garam Lalu masukkan 1 kg ayam yang sudah dicuci bersih dan juga sudah aku perasi dengan jeruk nipis Ini dimasak sebentar aja kurang lebih 3 menit ini untuk membuang kotorannya aja ya yang terdapat pada ayamnya Ini semua bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan teman-teman bisa pause dulu videonya Ataupun bisa juga di screenshot ya untuk mencatat semua bumbu-bumbunya Semua bumbu ini sudah aku tulis secara lengkap nanti juga aku bakal sertakan di description box Nah ini dia bahan untuk bumbu halusnya Ini mau aku haluskan dulu dengan menggunakan blender Jadinya kayak begini sekarang lanjut mau aku campurin jinten dan juga lada bubuknya ke dalam bumbu halusnya Sekarang aku sudah siapkan wajan Kemudian masukkan santan sebanyak 1,5 liter Ini didapat dari 1,5 buah kelapa yang sudah tua Airnya pakai sekitar 1 gayung jadi menghasilkan santan sebanyak 1,5 liter Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Terus cabai merah gilingnya Masukkan juga rempah-rempahnya dan juga bawang merah serta bawang putih yang sudah diiris Aku juga menambahkan 2 sendok makan ambu-ambu atau kelapa gongseng Untuk link cara pembuatannya nanti aku sertakan di deskripsi ya Atau teman-teman juga bisa klik tautan yang ada di pojok kanan atas Aku juga menambahkan bumbu pemasak kambing Kemasannya kayak gini Aku pakai sekitar 1 sendok makan Ini teman-teman bisa dapatkan di pasar ya banyak Ini tempatnya biasanya dijual di tempat bumbu-bumbu giling gitu Diaduk-aduk sampai semua bumbunya ini merata Terus masaknya juga pakai api yang sedang Ini jangan sampai ditinggal ya Karena tadi kita pakai santan Biar jadinya nggak pecah santan ya Diaduk terus nanti sampai kuahnya mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Boleh ditinggal sesekali aja aduknya Jadi nggak perlu terus-menerus ya Ini dimasak terus sampai nanti kuahnya Atau santannya ini mengeluarkan minyak yang lebih banyak Nah ini sudah sekitar 1 jam Santannya juga sudah mengental Minyaknya juga sudah mulai keluar Ini masih terus dimasak Sampai nanti mengeluarkan minyak yang lebih banyak lagi Nah seperti ini Ini proses memasaknya sudah kurang lebih 1 jam setengah Santannya juga sudah lebih mengental lagi Dan minyaknya sudah lebih banyak lagi keluarnya Saatnya sekarang kita masukkan ayam Yang tadi sudah direbus sebentar ya di awal Terus aku juga tambahkan dengan 100 gram Baby potato atau kentang-kentang kecil Nah kalau teman-teman pakai ayam kampung Bisa dimasukkan di lebih awal lagi ayamnya Pada saat santannya tadi sudah mengeluarkan minyak sedikit Itu bisa langsung dimasukin aja ayamnya Kalau teman-teman pakai ayam kampung Karena ayam kampung kan lebih keras ya Ini karena aku pakai ayam negeri Jadi aku masukkannya di saat Bumbunya ini memang sudah mau matang Jadi biar dia tuh nggak hancur Pada saat proses memasak rendang ayam ini Kemudian ayamnya ini dimasak lagi selama kurang lebih 1 jam Sampai bumbunya ini meresap ke ayam dan ayamnya ini empuk Nah ini sudah sekitar setengah jam dari semenjak ayamnya dimasukkan Ini juga sebenarnya sudah matang Tapi ini masih disebut sebagai rendang basah atau kalio Kalau mau bikin rendang ayam yang benar-benar enak Ini masih terus dimasak lagi ya Sampai nanti minyaknya itu lebih banyak lagi yang dikeluarkan Dan bumbunya itu berubah menjadi agak lebih coklat kehitaman gitu Nah kalau udah di proses ini baru mau aku seasoning Ini karena rempahnya dan bumbu-bumbunya super banyak Jadi nggak perlu banyak-banyak kasih seasoningnya Aku cukup tambahkan garam sedikit aja ya Karena dari santannya ini juga sudah gurih banget rasanya Jadi aku cuma tambahkan garam sekitar 1 sendok teh Sampai setengah sendok makan aja Atau teman-teman bisa tambahkan sesuai selera aja ya Dan ini sudah sekitar 3 jam kita masak rendang ayamnya Minyak yang dikeluarkan sudah benar-benar banyak banget Ayamnya juga sudah empuk Kalau teman-teman sudah mau stop sampai disini saja Ini udah bisa banget disajikan Rasanya juga sudah benar-benar enak banget Cuma karena aku mau lebih coklat lagi warnanya Aku masih tetap mau lanjut lagi ya masaknya Nah ini rendang ayam yang sudah dimasak kurang lebih 3 jam setengah Ini minyaknya sudah banyak banget yang keluar ya Bumbunya juga sudah berubah menjadi lebih coklat lagi Ini aku mau sampai disini aja masak rendang ayamnya Karena aku mau yang masih banyak kuahnya gitu Jadi udah cukup sampai disini Ini siap untuk disajikan Nah ini dia rendang ayam khas Minangnya sudah jadi Ini cocok banget disajikan untuk menu lebaran nanti Benar-benar recommended banget Rasanya gurih dan otentik sekali teman-teman Ini wajib banget ya ada di menu lebaran kalian nanti Atau bisa juga dijadikan ide jualan sebagai hampers lebaran Dikemas dengan tin wall seperti ini Ini siap dijual Nanti insya Allah untuk perkiraan modalnya Aku bakal sertakan di description box Nah terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton